Tersangka korupsi PJ Bupati Sorong diduga buat fakta integritas dengan BIN untuk memenangkan Ganjar Pranowo, tersangka dugaan tindak pidana korupsi PJ Bupati Sorong yang piat moso ditengarai membuat nota kesepahaman dengan Kepala Badan Intelijen Negara, BIN, Daerah Papua Barat Brigjen TNITSP. Silaban untuk mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 minimal sebesar 60% satu untuk kemenangan Ganjar Pranowo di Kabupaten Sorong. Bersedia menjaga kerahasiaan sepenuhnya berkaitan pembuatan fakta integritas ini, tulis Yan Piet Moso dalam dokumen Pakta Integritas, Senin Malam, 13 November 2023. Dalam dokumen itu, tidak disebutkan spesifik tanggal penandatanganan. Tetapi hanya terdapat keterangan di Sorong, Agustus 2023. Pakta integritas itu dibuat oleh Yan Piet Moso dan diketahui oleh Kepala Badan Intelijen Daerah Papua Barat Brigjen TNITSP. Silaban Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan enam tersangka dalam operasi tangkap tangan atau OTT PJ Bupati Sorong Yan Piet Moso terkait dugaan tindak pidana korupsi swap untuk mengondisikan temuan pemeriksaan BPK di Kabupaten Sorong, Papua Barat. Enam tersangka tersebut ditangkap di Sorong dan Jakarta pada Minggu, 12 November 2023. Mereka adalah Yan Piet Moso selaku PJ Bupati Sorong, Efer Segidifat selaku Kepala BPK ADK Bupaten Sorong, Maniel Shatvle selaku Staff BPK ADK Bupaten Sorong. Patris Lumumba Sihombing selaku Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua Barat, Abu Hanifa selaku Kasubaut BPK Provinsi Papua Barat, dan David Patasaung selaku Ketua Tim Pemeriksa. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan Tim KPK memperoleh informasi perihal PJ Bupati Sorong Yan Piet Moso, YPM, yang menyerahkan sejumlah uang dalam bentuk tunai kepada Kasubaut BPK Provinsi Papua Barat, Abu Hanifa, AH, ASN BPK, Ketua Tim Pemeriksa David Patasaung, DP, dan ASN BPK, Anggota Tim Pemeriksa Zul F. Dengo, DFD.